Terharu banget dapetin komisi di 3 juta perharinya dari Shopee Affiliate Program Sebelumnya tuh aku udah pernah ya temen-temen bikin konten yang dimana tuh Aku pernah dapetin 1 juta perharinya dari Shopee Affiliate Itu aja udah seneng banget ya, apalagi ini di 3 juta Gimana aku gak nangis coba ya Nah temen-temen maaf di video kali ini aku bukan bermaksud untuk pamer Tapi disini aku membuktikan bahwa kalo kita join di Shopee Affiliate Fokus dan konsisten, itu bener-bener bisa membuktikan dan komisinya itu gak bisa diremehkan Nah jadi buat temen-temen yang mungkin udah join di Shopee Affiliate Program Tapi masih stuck, belum dapetin komisi Atau mungkin kalian yang belum pernah daftar sama sekali di Shopee Affiliate Program Coba tonton video aku sampe selesai Karena aku bakalan spill plus bongkar juga rahasia aku Bisa dapetin komisi seenggak-enggaknya ya temen-temen Itu di 500 perharinya dari Shopee Affiliate Program Karena sebenernya komisi di Shopee Affiliate itu tuh kayak gak tentu Kadang ya temen-temen, waktu itu aku pernah ya dapetin 600, dapetin kurang dari 1 juta Pernah juga dapetin 1 juta, 2 juta, 3 juta Jadi memang gak pasti ya temen-temen Gak bisa berpatokan kayak seharinya tuh aku 3 juta terus Itu tuh gak bisa Jadi tergantung berapa banyak orang yang check out dari link yang udah aku sebar Tapi sebelum itu jangan lupa support dulu Youtube aku Dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya Karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee Affiliate Program Berdasarkan pengalaman aku pribadi Biar temen-temen itu gak ketinggalan dengan konten aku yang lainnya Kalo kalian udah jadi tim aku dan udah support Youtube aku Nanti kalian tuh bisa loh untuk join di grup affiliate aku Nanti aku bakalan spill lah temen-temen untuk nomor whatsappnya Oke jadi langsung aja gak usah lama-lama Yuk kita mulai Jadi aku mau sedikit cerita dulu nih awal mulanya Nah temen-temen jadi sebelumnya itu Aku udah pernah join di Shopee Affiliate Program selama 3 tahun Aku tuh daftar di tahun 2020 kalo gak salah Tapi pada saat itu aku tuh daftarnya pake akun penjual Nah Agustus kemarin di tahun 2023 itu akhirnya Shopee Affiliate aku itu Yang terdaftar pake akun penjual itu udah dinonaktifkan alias dibanet Karena udah gak boleh Jadi kalo Shopee itu memang kayak gitu ya temen-temen Kadang tuh suka ada peraturan baru yang mendadak gitu ya temen-temen Yang mengakibatkan akhirnya aku itu udah gak bisa lagi join di Shopee Affiliate Program Makanya pada saat Agustus tahun kemarin 2023 itu tuh aku daftar ulang guys Sebagai anak baru yang join di Shopee Affiliate Program Awal-awal aku gak terlalu fokus ya di September, Oktober Kayak cuman yaudah lah sekedar share-share link doang Tapi akhirnya ketika aku tau triknya Nah aku tuh akhirnya bisa tembus juga nih temen-temen Di komisi 1 juta perharinya Bahkan sekarang itu di 3 juta perharinya Jadi temen-temen juga harus paham trik dan tipsnya Biar kita itu dapetin komisi yang gede Biar gak stuck komisinya tuh segitu-gitu aja Karena memang jujur banget ya temen-temen Komisi di Shopee Affiliate itu tuh kayak receh banget ya Kayak 1000 perak, 500 perak kayak gitu Makanya kita itu harus punya strategi Biar kita itu bisa dapetin komisi gede dari Shopee Affiliate Program ini Nah seperti yang temen-temen tau Kalau cara kerja di Shopee Affiliate Program ini adalah Dengan cara kita itu share link produk-produk dari toko yang berlogo Starseller, Shopee Mall, Startplus ke social media kita Kayak gini ya contohnya ya Misalkan kayak kita tuh sharenya di Instagram gitu ya Kayak gini ya Ya kan itu yang sering kalian lakuin kan Lalu nantinya kalau misalkan ada followers kita yang beli Kita itu akan dapetin komisi Dan iya emang betul cara kerjanya itu memang seperti itu Tapi ternyata temen-temen Cara kita sharing dengan modal kayak gini nih Modal gambar doang kayak gini Itu gak efektif sih menurut aku Pantesan aja komisi temen-temen itu kecil Karena kita-kita yang buka social media itu pengen cari entertainment Pengen ngeliat konten Jadi kalau misalkan kalian postingnya seperti ini ya share link seperti itu Itu aku yakin banget kayak yang check out itu pasti bakalan sedikit Karena sebenernya kita-kita sebagai followers itu gak suka Kalau ada konten yang kayak gini Karena apa? Terlalu kelihatan jualannya Aku udah pernah coba share link seperti ini ya temen-temen Itu gak efektif banget Bahkan sampai story aku itu gak ada yang nonton Gak ada yang mau nonton Karena apa? Ah udah keciri banget nih loh Feli Aira Kalau posting pasti tentang jualan Sedangkan kita-kita orang-orang yang ngeliat social media itu Pengennya disuguhkan sebuah konten yang menarik Biar kita itu tertarik Nontonin sampai habis Sampai ujung-ujungnya tuh kayak ada rasa beli Nih 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 aku sepila temen-temen Rahasia aku bisa dapetin komisi gede dari Shopee Affiliate Program adalah Dengan cara aku itu bikin konten original Nah ini yang banyak banget dipertanyakan Sebenernya kalau kita bikin konten original itu Videonya dapet dari mana? Apakah kita boleh nyolong dari video orang? Atau bagaimana? Apakah kita harus beli? Atau gimana? Nah temen-temen tips dari aku adalah Pertama nih Aku itu bikin konten original pake video sendiri Aku tuh gak nyolong punya orang Karena itu gak boleh ya temen-temen Aku pun kalau videonya dicuri Dan bisa menghasilkan cuan di sosmednya dia Aku itu marah banget dan bisa aku laporin Karena sekarang di Shopee itu bisa loh Kalau kita ngelaporin orang-orang yang mencuri video kita Dan mereka itu udah gak bisa lagi join di Shopee Affiliate Oke? Jadi aku itu bikin konten original Pake produk yang ada di rumah aku Untuk kita bikin konten original itu Kita gak mesti beli ya temen-temen Pake aja produk yang ada di rumah Apa kek? Kalau aku pribadi kan karena aku tuh berfokus di satu niche konten Tentang makanan maupun dapur minimalis Makanya aku tuh memanfaatkan produk-produk yang ada di dapur aku Yang sebenernya aku tuh gak beli di Shopee Tapi aku tuh belinya di deket rumah aku Lalu aku cari linknya di Shopee Ternyata ada Nah itulah aku jadikan konten original Misalnya nih kayak panggangan roti ini Ini tuh aku sebenernya belinya gak di Shopee loh temen-temen Tapi pas aku punya ini Oh iya aku punya nih panggangan roti Coba deh aku cari panggangan roti Kira-kira di Shopee ada gaya yang mirip kayak gini Dan ternyata ada lagi Wah seneng banget kan Nah pas ada langsung aja aku bikin konten nih Cara aku memanggang roti gitu ya temen-temen Pas aku ngedit, pas aku liat-liat Iya juga sih daripada kita beli roti bakar di rumah Mending kita bikin sendiri aja Pake panggangan roti ini Udah gitu pas aku share juga di Instagram reels aku Aku tuh cantumin link di bio nomer segini loh Untuk panggangan rotinya Nah kayak gitu temen-temen manfaatnya Kalo kita bikin konten original Pertama nih Orang tuh mau nontonin video kita sampe selesai Kedua Ada rasa-rasa pengen beli juga guys Karena kayak keracunan gak sih Ini pas aku liat di Instagram reels aku aja Yang komen itu kayak Wah enak banget Wah cocok nih buat sarapan Jadi kayak ngebuat orang itu jadi pengen ikutan beli juga Dan ternyata ada lagi ya temen-temen yang beli Tuh ini ada yang beli ya temen-temen Lumayan banget ya temen-temen Ternyata itu dia manfaat kalo kita bikin konten original Ngebuat orang tuh kayak secara gak langsung Yang tadinya mungkin gak kepikiran ya Bikin roti bakar seenak ini Ya kan tapi akhirnya kayak Oh iya juga jadinya pengen beli Nah itu temen-temen yang aku maksud Padahal sebenernya aku bisa aja Kayak cuma sekedar posting aja deh Gambar panggangan roti ini di sosial media aku Tapi aku gak ngelakuin itu karena apa? Karena aku yakin ini tuh pasti gak bakal ada yang check out guys Dan ini aku belak-belakan aja ya temen-temen Menjadi Shopee affiliate program Itu berat ya Kalo misalnya kita itu gak mau untuk bikin konten original Itu berat sih Jadi kalo misalnya kayak kalian tuh ngerasa Aku gak bisa lagi bikin konten Kalian tuh harus bisa Harus dipaksa bisa Menurut aku pribadi di jaman sekarang itu Kita harus dipaksa bisa Menjadi konten kreator Harus bisa ngedit Harus bisa jual Jualan Jualan itu dalam arti Gak mesti kok punya produknya Dengan joint Shopee affiliate program Ini sebenernya secara gak langsung Itu kita jualan loh Kita promosiin produk orang gitu Tapi bagusnya apa? Kita itu bisa Secara gak langsung dapetin endorsement guys Kalo kita itu sering banget Bikin konten original Nah disini aku sekalian sharing juga Gimana aku cara ngebuat konten videonya Pertama temen-temen Pastikan kita itu bangun akun Atau membangun sebuah komunitas Jadi kita itu memang harus tentukan Satu niche content ya Misalnya kayak aku nih Aku berfokus di Makanan dan dapur minimalis Maka dari itu Konten yang akan aku Suguhkan ke followers aku Adalah tentang makanan Dan dapur minimalis aku Jadi biar lebih jelas Dan terarah Kira-kira aku itu mau share apa Kayak gitu ya temen-temen Lalu jangan lupa ketika kita itu Bangun akun di sosial media kita Entah di tiktok maupun di instagram Kita masukin nih Di bagian bionya itu Kira-kira konten kita itu tentang apa Misalnya kayak aku ini ya temen-temen Ini di instagram aku Dan ini di tiktok aku Jadi di kedua sosial media aku ini Aku cantumin di bionya Yaitu konten aku ini tentang apa Tentang makanan Dan tentang dapur minimalis Maka dari itu Orang-orang yang suka banget nih Sama konten makanan aku Tentang dapur minimalis aku Mereka itu akhirnya Mau memfollow aku temen-temen Maka dari itu Kita bangun dulu komunitasnya Kita tentukan dulu Target marketnya itu mau kemana Nah karena aku itu udah bangunnya Tentang makanan dan dapur minimalis Makanya target aku adalah Ke bunda-bunda nih Yang kayak aku nih Ibu rumah tangga kan Jadi maka dari itu Biasanya yang sering banget Check out di Shopee Affiliate program aku Ini adalah Ibu-ibu rumah tangga Yang lebih fokus di dapur Dan makanan Nih aku yakin banget Pasti bakal ada yang komen Kakak mah enak Follow saya banyak Nah temen-temen disini Aku mau bilang Kalau untuk dapetin follower Segini itu gak mudah loh Bagi aku Aku tuh merintis banget Dari nol Dari jamannya gak ada yang nonton Sampai akhirnya Video aku itu bisa Fyfp Itu karena aku konsisten Bikin konten Aku itu dalam seminggu Waktu awal-awal Aku merintis Aku tuh bisa loh Dalam seminggu itu Aku 5 kali posting Bahkan kayak sehari 2 kali posting pun bisa Padahal apa Gak ada yang nonton Tapi itu adalah Investasi aku di konten Maka dari itu Kalau misalnya kita Udah invest di konten Temen-temen Nantinya itu Kita akan dapetin Penonton sendiri Kita akan dapetin Followersnya kok Kalau kita udah konsisten Jadi misalnya gini Kamu sebagai pemula Kamu belum punya konten Tapi kamu pengen Aku follow kamu Nah coba kasih tau aku Kira-kira Aku tuh follow kamu Mau ngapain? Mau buat apa? Orang kamu juga gak punya konten kok? Nah kayak gitu loh guys Jadi kira-kira gambarannya Kayak gitu ya temen-temen Kita tuh kalau bikin komunitas Kita tuh memang harus Merintis dulu dari awal Oke ini aku sedikit tips ya temen-temen Biar kita tuh bisa konsisten Bikin konten original Kamu itu cukup Menchallenge diri kamu Untuk bikin satu konten Dalam satu hari Plus langsung di edit Udah itu aja cukup ya Jadi gak usah Kayak Kalau biasanya orang-orang itu Bikin konten sehari Bisa 4, 3, atau 5 video Tapi gak usah Kebanyakan itu ya Jadi coba temen-temen Challenge aja diri kalian Satu hari Satu konten video Bisa gak? Kalau kalian bisa Dalam satu bulan rutin Seperti itu Aku yakin banget Pasti komisi kalian tuh Bisa lebih dari aku Perharinya 3 juta Bahkan mungkin 10 juta per hari Gak ada ya Gak mungkin guys Aku aja emang bisa nyangka Dapetin sehari 3 juta Ya enggak lah Gak pernah kepikiran Dan kuncinya Kalau kita pengen FYP ya temen-temen Konten kita Entah di Instagram Maupun di TikTok Kita itu wajib banget Kayak bikin konten Tapi di awalnya Kita itu bikin hook Hook itu semacam Kayak judul Ini adalah judul ya temen-temen Dan itu akan ngebuat Si followers kita Atau penonton kita Yang mungkin belum follow kita Dia itu akan nonton Video kita sampai selesai Kalau kira-kira video kita itu menarik Pasti kok mereka itu Bakalan follow Dan buat temen-temen yang belum daftar Di Shopee Affiliate Program Coba kalian tuh daftar dulu Jangan lupa masukin kode Tim aku Di sini ya temen-temen Oke dan ini dia Langsung aja tutorial daftarnya Cara daftarnya gampang banget Langsung aja buka aplikasi Shopee Lalu klik saya Lalu temen-temen disini Kalian bisa langsung aja Scroll ke bagian bawah Nah di bagian sini tuh Ada Shopee Affiliate namanya Langsung aja kita klik ya Lalu kemudian klik yang Gambung sekarang Nah kalau sekarang ini Terbarunya Daftar Affiliate Shopee itu Udah otomatis Data kita itu Udah ada kayak gini nih Nah jadi pertama Yang harus kita lakukan Adalah menghubungkan Akun sosial media kita Temen-temen bisa langsung aja Klik sosial media kalian Yang mau kalian Share link produknya disana Kalau kamu klik Instagram Youtube Sama TikTok Kalau gak salah sih Bakalan diarahkan Untuk login ya temen-temen Sedangkan kalau untuk Facebook Dan Twitter itu Hanya masukin Untuk link Facebook Ataupun Twitter kalian Nah kalau udah Menghubungkan akun sosmednya Langsung aja tahap yang kedua Adalah masukin kode Tim aku Kamu bisa masukin kode Tim aku yang ini ya temen-temen Biar kamu tuh jadi Tim aku Dan bisa langsung aja Di ACC Kalau udah scroll ke bawah Nantinya tuh disini Kita akan klik yang Bagian kirim ya Nah nantinya tuh Akan ada tulisan Selamat Pendaftaran berhasil Dan nantinya itu Akan otomatis Masuk ke halaman ini Jadi nantinya itu Kalian juga akan Dapet email nih Dari pihak Shopee itu Seperti ini Nah kalau dapet email Kayak gini Udah deh langsung aja Kita isi ke data pembayaran Langsung aja masuk ke Shopee Affiliate Program lagi Lalu disini Kamu bisa langsung aja Klik yang isi sekarang Jadi pertama itu Tahapnya adalah Kamu isi dulu Kayak nama lengkap Kamu sesuai dengan KTP ya Lalu kemudian Alamat lengkapnya Nah kalau udah Isi semua Nantinya itu Kita bisa langsung aja Klik selanjutnya Nantinya akan diarahkan lagi nih Untuk tahap yang kedua Yaitu Isi untuk Si nomor rekeningnya Masukin aja Nama rekening kalian Nama banknya Udah gitu juga Jangan lupa Untuk foto buku rekening Kalau udah Kita klik selanjutnya Lalu terakhir adalah Masukin kayak Semacam foto KTP gitu ya Dan untuk KTP ini Emang wajib banget Teman-teman Jadi kalau kalian join Tapi mungkin Belum punya KTP Kamu tuh bisa pakai KTP orang tua kamu Oke Nah sedangkan Kalau untuk NPWP ini Kamu gak masukin Juga gak apa-apa kok Itu opsional aja Cuman Nanti kalau kamu Gak masukin NPWP kamu Pajaknya itu Kayak lebih besar aja gitu Nah kalau udah Isi semuanya Langsung aja kita Klik yang kirim ya Teman-teman Nantinya tuh Akan berhasil Seperti ini Dan nantinya tuh Otomatis Data kita Akan seperti ini Nah kalau udah kayak gini Udah deh Kita bisa langsung aja Bikin konten affiliate Dan itu dia Sharing aku hari ini Semoga video ini Informatif Jangan lupa join Di Shopee Affiliate Program Pakai kode tim aku Biar langsung di ACC Aku mau cipin terima kasih banyak Tunggu aku di next content berikutnya Jangan lupa support dulu youtube aku Dan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya